Kanda Pangguruh Sane Sambal Trasi adalah program tipi yang memberikan informasi ilmu pengetahuan, mendidik, dan menghibur secara umum tentang budaya yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Tentang isi budaya seperti artefak atau peninggalan luhur, membangun motivasi dan memberikan ide dan inspirasi kehidupan, mengulas secara ilmiah dan melestarikan alat istiadat, tradisi, bahasa, seni, asal-usul lesa, atau sejarah yang disajikan dalam bentuk tokso atau bincang-bincang dan liputan. Kanda Pangguruh Kang, mawe beli beru, dadi beru. 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 Kang mau berluru, dadi waru Kanda panguru, kang mau berluru, dadi waru Hatir setiap minggu pukul 20 waktu insya barat di Cerbon TV Kuduwaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah sampun kempal, kumpul, rawu, dan tinggal Yang mungkin sampun kewentar ini hanya bangunannya Ini adalah buyut Gesik atau Petilasan Bungesik Pangeran Gesang Di Desa Gesik, Kesamatan Tengah Tani, Kabupaten Cerbon Acara ini adalah sampun rampung Saya ingin mengikuti Pak Kuncin yang sebelah kiri Dan saya ingin mengikuti kami Saya ingin mengikuti informasi yang saya ingin mengikuti kami Yang saya ingin mengikuti kami berluru dari Berluru Acara Kanda Penguru di Cerbon TV Saya ingin berdarahkan hal-hal bersifat tradisi atau budaya Saya ingin mengikuti kami Saya ingin mengikuti kami Kami mengikuti kami Saya ingin mengikuti kami Saya ingin berlalu berdoa Saya ingin mengikuti kami Berlalu ada acara tradisi atau budaya Kita ingin mengikuti kami ke bahasa bebasan mawon atau sambasa cerbon krenten kata kang mirnaken aja bahasa bebasan banyak Pak bahasanya sebaik supaya dimengerti nah Alhamdulillah kita ingin menampilkan dulu petilasan buyut gesik pangeran gesang niki ribon nah ada liputan kegiatan di malam Jumat Kliwon dan artefak atau situs atau gambaran-gambaran kayak apa sih di buyut gesik ini karena disini ada ada balong ada macam-macam lah nanti kita sebebedarkan hal-hal yang berbau tradisi atau budaya tapi juga kita ingin ngobrol-ngobrol masalah-masalah yang bersifat rohania mistis dan sebagainya kita kaji dalam acara kandapangweru kang mawe berweru dan berweru selamat menikmati 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah bin Dali bin Ash-Shaytanir-Razim, Bismillahirrahmanirrahim. Ash-Hahad Aliyah Al-Qur'la, ash-hahad Aliyah Al-Qur'la, ash-hahad Aliyah Al-Qur'la, ash-hahad Aliyah Al-Qur'la. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Para pemirsa Kanda Penggeruk Sudah menyaksikan kegiatan Di Buyut Gesik Pangeran Gesang Desa Gesik Kecamatan Tengah Tanahani Di Kabupaten Cerbon Para pemirsa Ada satu selintas Barangkan kita Gesik Ada juga Gesik Jangan berpikir Ini beda Gesik dengan G-G-G-G Di samping saya Sudah hadir Bapak Kunsen kita Yang sudah Memimpin acara tadi Kemudian Beliau juga banyak Memberikan Masukan dan informasi Tentunya Tentunya nanti Tanggal 7 Di hari Minggu Malam Senin Bulan ini Maret Akan diadakan Kegiatan Salawat Nariah Yang diikuti oleh Jamaah dari seluruh Kabupaten Cerbon Berjumlah sekitar 300 orang Nah ini Alhamdulillah Belum mengizinkan Sama kita ingin Tanya dulu Pak Kunsen Ini kan kalau Kita lihat Situs Kemudian Petilasan Kunsen Kayaknya yang Berbaunya itu Hal-hal yang bersifat Mistis ya Artinya berbaunya Hal yang Wah Tapi disini Kita lihat Tadi ada kegiatan Pak Kunsen sendiri Yang memimpin acara Apa Acara Kahlil Acara doa Disitu Kemudian juga Kita melihat Disini kira-kira Pak Kunsen Bisa tidak memberikan Gambaran kepada Masyarakat Jangan sampai Orang mendatangi Petilasan Bunyut Taktil dan sebagainya Kayak di Gunung Jati Itu kesannya Dia meminta kepada Leluhur Nah Pak Kunsen sendiri Gimana memberikan Ajaran kepada Jamaahnya tadi Terima kasih Kepada Bapak Askiyah Selaku pemandu acara Dan rekan-rekan Para Sepuh Para Kiai Gilanglang Lelung Serta Jamaah Petilasan Mbak Fud Kesikparan Gesang Mengucapkan Terima kasih Saya selaku Pemangku Petilasan Mbak Fud Kesikparan Gesang Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas segala Bantuan Baik secara Matril Maupun Spiritnya Sehingga terbentuk Petilasan Yang tadi Pernah dilihat Atau Tadi ditayangkan Berupa Ada balong Ada Gosang Ada segala macam Di dalamnya Ada kegiatan Itulah kegiatan Atau Sarana Atau Fasilitas Yang ada di Petilasan Mbak Fud Pangerang Gesang Mengenai Tahlil Menurut Saya selaku Pemangku Petilasan Mbak Fud Kesikparan Gesang Tahlil Adalah Suatu kegiatan Yang sangat sakral Untuk menuju Kita sebagai Makhluk Menuju ke Pencipta Yang Maha Kuasa Melalui Wasilah Atau Tawasul Yang Tantanya Salah satunya Di tempat Petilasan Mbak Fud Kesikparan Gesang Sementara Di kalangan Umum Banyak Yang Berpendapat Bahwa Yang namanya Tahlil Itu Banyak Ini Dan Itu Karena Sebenarnya Kalau kita Mendalami Dan dia Mau turun Ke kita Apa sih Yang dibaca Tahlil Apa sih Isinya Tahlil Apa sih Doa Tahlil Itu Semuanya Adalah Termasuk Bacaan-bacaan Asma'al Khusnah Dan Memuji Dan Menyanjung Asma'i Gusti Allah Dengan Harapan Kita Mendapat Barokah Seperti Barokah Allah Yang diberikan Kepada Kepada Para Lohut Termasuk Di Petilasan Mbak Fud Kesikparan Gesang Walaupun Dalam kehidupan Mbak Fud Kita semua Tidak tahu Tapi tahu Dia orang Barokah Dan orang Becik Orang baik Dan itu Kalau semua Orang tahu Isi Tahlil Makna Dan isinya Manfaatnya Yaitulah Kita Masuk Atau Kita Ingin tahu Sebenarnya Apa Yang Dibaca Apa Tujuannya Cuma Kalau kita Pas Kalau Orang Lihat Kita Dari Luar Apalagi Tahlilnya Kondisinya Digelap Tempatnya Di depannya Ada Apa Itu Sebenarnya Masalahnya Yang menjadi Masalahnya Dan Kalau Dijebarkan Masalah itu Kalau Mau Duduk Bersama Kita Bisa Tarankan Kenapa Tapi Yang Susah Tidak Mau Duduk Bersama Iya Kalau Ketemu Kita Bicarakan Kalau Kita Nggak Bisa Mungkin Ada Kilalang Linglung Yang Menjelaskan Ada Para Sepuh Untuk Menjelaskan Bagaimana Sekiranya Jelas Jangan Kita Satu Satu Kesatuan Dipecah Oleh Masalah Yang Saya Anggap Kecil Kecil Hanya Akhidah Sama Islam Sama Akhidah Sama Cuma Pemahaman Masalah Doa Dan Kirim Doa Doa Dan Kirim Doa Yang Membedakan Bagaimana Cara Kita Mengirim Doa Ada Yang Setengah Malam Ada Yang Melalui Tempat Tempat Yang Dianggap Ramad Misalnya Di Gunung Jati Di Talun Ada Yang Di rumah Aja Silahkan Berbeda Tapi Kita Menuju Satu Doa Titik Intinya Satu Tapi Kelebihannya Gini Pak Kunzen Apa yang Pak Kunzen Lakukan itu Adalah Merupakan Satu Bentuk Wujud Daripada Pak Kunzen Mengikuti Petata Petiti Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati Hormatan Hormatan Emanen Lanmuliakan Pusaka Karo Wong Tua Gitu Karena Ini kan Pusaka Wong Tua Diremeni Apa Berarti Bentuk Terus Kalau ada Jamaah Yang Lihat Acara Ini Kemudian Pengen Oh Gula Pengen Tirakat Pengen Nyepin Siap Bleh Alhamdulillah Apabila Masyarakat Misalnya Pengen Cari Istilasi Lur Banyu Adem Ini Ini Balong Panas Pengen Lur Banyu Adem Namun Bahasa Indonesia Cari Air Adem Enak Kembali Enak Mangga Mangga Anggok Sholat Ibadah Berpakaian Buang Kecilipas Mandi Ada Siap Fasilitas Walaupun Sederhana Adalah Tapi Sederhana Yang Penting Ada Dan Memadai Kalau Bagus Belum Ada Ada Ki Lanang Lenglung Ada Ki Lanang Lenglung Kita ingin Ngobrol Sama Tihang Sepu Nih Cempur Bangga Bangga Tihang Sepu Pak Mukhtar Pak Mukhtar Pak Selaku Tihang Sepu Ini kan Masih Pak Kuncen Masih Muda Pak Sepu Oh Hahaha Ini Manti Dikasih Ki Oh Ketan Seperti Peter Boyut Selalu Menduk Sempat Siap Siap Terus Kontra Kadang Kadang Antara Boyut Antara Tilasan Boyut Dengan Desa Kadang Sering Sejalan Insya Allah Alhamdulillah Pak Pemirsa Ini Penuh Ditiru Oleh Petilasan Lain Di Kabupaten Serbon Bahwa Antara Umaro Dengan Ulama Disini Juga Harus Bersatu Untuk Memasukkan Ini Karena Saya Bilang Buyut Atau Tilasan Merupakan Satu Bentuk Wujud Daripada Kita Mengikuti Tata Petis Masalah Balong Ada Balong Balong Itu Ada Maknanya Maka Setiap Petilasan Atau Setiap Dulu Masjid Itu Ya Mungkin Karena Dulu Belum Ada Sanyo Belum Ada Sumur Mungkin Tadi Kan Orang Mengambil Air Dudukan Di Balong Tapi Balong Sendiri Itu Mungkin Ada Maknanya Mungkin Setelah Balong Itu Saya Kaji Apa Makna Daripada Balong Itu Ternyata Balong Itu Maknanya Pasti Tambalen Sampai Dilong Tambalen Sampai Dilong Bal Tambal Bal Tambal Long Dilong Jadi Istilahnya Itu Buang Dan Ngambil Atau Ngambil Dan Buang Jadi Jangan Jangan Sampai Kita Dalam Kehidupan Kita Berkurang Selur Dikurangi Tapi Selur Tambah Karena Usia Kita Semakin Hari Semakin Bertambah Jadi Nilai-nilai Ibadah Rohani Kita Harus Ditambal Maka Bal Tambal Tambalen Sampai Dilong Atau Dicelong Atau Dikurangi Maka Kayak Di Petrusmi Ada Balong Terusan Di Balong Biru Juga Ada Di Tuk Juga Ada Balong Jadi Semua Petilesan Semua Tapakan Tapakan Para Lohor Itu Pasti Ada Balong Itu Simbol Sijiri Untuk Ngademi Ngademi Untuk Bersuci Yang Kedua Makna Balong Itu Untuk Menambal Jangan Sampai Dilong Dimakna Tali Balong Sendiri Memiliki Nasihat Buat Kita Dalam Beribadah Pun Kita Tidak Apa Berkuat Semakin Bertambah Tadi Ibadah Pun Harus Ditambah Gitu Jangan Sampai Dikurang Ini Satu Satu Bukti Bahwa Hanya Bahasa Yang Biasa Kita Dengarkan Memiliki Kirata Bahasa Memiliki Makna Tersendiri Oke Ki Ada Lagi Sekarang Karena Ini Lagi Di Musim Covid Nah Ini Bahasa Tambahkan Lagi Balong Ini Kan Kita Ada Manfaat Dalam Subah Balong Kita Bisa Merah Ikan Nah Ikan Itu Kan Ada Makna Juga Pak Ikan Ada Maknanya Ikan Apa Patin Patin Apa Pak Ikan Ikan Atau Iwak Jari Wong Jauh Iwak Ikan Ikan Itu Adalah Kita Katakan Istilahnya Dalam Sebuah Nilai Nilai Rohani Maka Ikan 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 Akan Bermakna Inget Akan Inget Ikan Ikan Inget Iwak Inget Waktu Jadi Ong Islam Inget Waktu Di Ikan 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 Ingat Ikan Ikan Iwan Ingat Waktu tuh barang ini lakai wakil di blinget wakil ya yang dorong bermaneng bahasa dorong bermaneng bahasa waduh hebat ya komplit kali ini ya komplit bahasa nah ya terus gini kita ngomong panjang lebar semau tak deneng kok Pak Kunchen Pak Mukhtar kirang lelung seragamnya pake 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 kebesaran mah deh kebesaran 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 mirip-mirip Pak orang mungkin melihatnya agak beda penampilan hari ini karena ya pun ini hostnya gak mengikuti gaya reman yang penting isi para pemirsa kalau ada penguruh kita lanjutkan lagi silakan Ki ada pertanyaan yang kemarin muncul sebenarnya tidak sekonyong-konyong ini ada beberapa orang yang bertanya kepada saya tolong kilang lelung menjawab yang bersifat kirata bahasa atau falsa kehidup atau hal yang bukan kauliah tapi kauniah gitu kan kayak bahasa mesjid nah mesjid kan kita sih mengambil dari bahasa masjid lah gitu kan tapi ada gak bahasa mesjid ada Pak orang tua kita dulu itu mengambil mana mesjid itu bukan sebatas saya ambil asal comot aja nama itu tadi asmalukusna itu Pak masjid sejatinya di asmalukusna masjid itu berkata al-majid al-majid jadi kata al-majid menjadi masjid mengapa gak ada mas disitu kalau masjid itu kemuliaan yang mahamulia masnya apa mas orang pada tahu semua mas itu logam mulia artinya obyek nah masjid ini bentuk obyek bangunan kemuliaannya itu lalu subjeknya jadi tempat mulia karena obyeknya masnya itu kemuliaan atau logam mulia bentuk benda atau barang nah mulianya ini nama asmalukusna disebut al-majid langgar ya ada langgar Pak ya langgar orang kan tahunya tajuk ya ya langgar tapi itu kan sesuatu yang berbeda saya namanya saya Pak As Pak Kunzen kan beda orangnya fisiknya juga beda kalau tajuk ini sebutnya subjek bukan tempat namanya tapi namanya sebut orang taat yang perlu didekati didatangi taat taat jug harus didekati jug-jug gitu ya jadi bukan tempatnya bukan tajuk orangnya nah takutnya tajuk tajuk bagus juga ya jadi dulu dong yang berdiam di musola di tempat-tempat ibadah itu orang yang taat tajuk tajuk orang taat harus perlu dicujuk harus didekati jangan kita seperti zaman sekarang ditambahi Pak Ki ditambahi setiap orang itu punya tajuk iya setiap orang punya tajuk saya mau tanya ke generasi muda tanya tau gak dimana setiap orang tajuknya dimana tajuknya di hati disini nih di hati kita tajuk karena tajuk itu tempat wadah yang kecil namanya tajuk gak ada yang gede ya masjid setiap orang punya tajuk termasuk kayak Mabut Kesik itu tajuk katanya orang yang perlu dijujuk orang taat yang perlu dijujuk kalau punya sih punya tapi belum taat dijujuk punya tempat sih orang zaman dahulu kan beda dengan orang sekarang kalau zaman dahulu kayak saya bilang begini masa sumur marani timbo jadi orang-orang yang punya keilmuan itu gak mau datang kepada orang jadi siapa yang membutuhkannya harus datang ke saya namanya harus dihargaikan kalau sekarang kita kan datang yang punya ilmu itu datang makanya orang taat harus dijujuk nah baru langgar tempat tuh langgar tempat apa yang ada di dalam situ tidak boleh dilanggar misalkan subuh dua rokat dua rokat harus gitu ya sampai empat rokat kalau maghrib tiga rokat tiga rokat jangan sampai melanggar menang-menang lagi rajin tibad ditambah ditambah gak boleh aturan aturan tidak boleh senjal anjar jadi cukup langgar cukup bagus cukup bagus jadi senjal gomong saya iya cuma kadang orang zaman ini kadernya karena kita jangan lupa senjal akan beresak kok karena bagus sering hilang ya juga bagus sih bagus bagus sendal mantep Alhamdulillah para pemisah kandapengbaru setidaknya dilajangkan acara ini sebelum dilanjutkan semoga bisa nyikrihin keuntangan ikan atlawi pariwala kandai lewat kandapengbaru kandapengbaru kandai beru kandai beru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati